Nasib guru pendidikan Jasmani SMAN 7 Rejang Lebong, Bengkulu, Zaharman, 58, kini harus kehilangan mata kanannya. Mata Zaharman sebelah kanan hancur seusai diketapel orang tua murid. Zaharman diketahui telah menjalani operasi seusai peristiwa tersebut dan dinyatakan cacat permanen. Mata kanan Zaharman yang sebelumnya masih bisa melihat jelas terpaksa diangkat dokter. Sementara bola mata Zaharman sebelah kiri telah mengalami katarak. Zaharman masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Arbunda Kota Lubuklinggau. Zaharman tidak hanya mengalami penganiayaan dengan cara diketapel. Namun ia juga sempat diancam menggunakan senjata tajam. Terima kasih telah menonton!